Di Aula SD Model Arga Makbur, Senin pagi 26 Agustus sebanyak 1.173 ketua dan anggota Badan Pemusyawaratan Desa di Kabupaten Bengkul Utara menerima surat keputusan perpanjangan masa jabatan yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Mian. Masa jabatan keangkotaan BPD diperpanjak 2 tahun, menyesuaikan masa jabatan kepala desa dari semula 6 tahun menjadi 8 tahun. Ini sesuai dengan perubahan Undang-Undang Desa yang baru nomor 3 tahun 2024, perubahan atas Undang-Undang Desa sebelumnya nomor 6 tahun 2014. Selanjutnya Ibu Ina Yati dari desa Pagazin, selanjutnya Ibu Rita Kuseli dari desa Selaman, dan Ibu Eni Yati dari desa Pemotan Pel. Pada kesempatan ini Bupati Mian menyampaikan terima kasih atas seluruh kerja keras BPD dalam membangun desa bersama seluruh jajaran pemerintahan di desa. Bupati Mian mengatakan bahwa selama ini Pemkab Bengkul Utara telah memberikan perhatian terhadap BPD dengan memberikan tunjangan rutin setiap bulan. Untuk jabatan ketua sebesar Rp1.500.000, kemudian wakil ketua Rp1.050.000, sekretaris Rp900.000, dan anggota Rp750.000 per bulan. Sesuai permendagri nomor 110 tahun 2016, BPD bertugas membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dengan tugas dan fungsinya itu, peran serta BPD juga sangat penting di dalam percepatan pembangunan di desa. Bupati Mian berharap agar legislatif di tingkat desa ini dapat terus berkolaborasi dalam pembangunan dengan baik terhadap pemerintah desa. Ini adalah kelanjutan dari penyerahan SK perpanjangan anggota BPD sejalan dengan perpanjangan kepala desa, undang-undang nomor 3. Jadi kita serahkan secara serentak, dan insya Allah mereka akan nambah pengabdiannya selama 2 tahun, arahan agar menjaga sinergisitas antara kepala desa dengan BPD, sehingga penggunaan anggaranya bisa tepat waktu dan tepat mutu, bermanfaat untuk masyarakat di desanya. Lalu sekaligus juga momentum yang pas untuk saya pamitan. Dovan Al Qadri, RBTV melaporkan.